Halo Gymnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Tinas Magazine. Tinas Magazine akan memberikan informasi seputar Gymnas Indonesia untuk kalian. Dalam laga pemungkas Liga 1 Thailand pada laga ini, Sukotai berhasil menunjukkan kualitasnya saat melawan Nakon Ratchasima. Laga ini digelar di Stadion Nakon Ratchasima Mazda. Pemangkas Indonesia yakni Rudolfianto Bastaini membawa timnya selamat dari degradasi. Bahkan ia mencetangkul untuk kemenangan dengan skor akhir 4-2. Di awal laga ini, Sukotai langsung menancap gas. Sukotai berhasil unggul 2 gol terlebih dahulu melalui Kahwa Bunmaton dengan mencetak 2 gol pada menit ke-22 dan ke-28. Namun di satu sejadah, Yanto Basna menjadi sorotan masyarakat Thailand. Pasalnya ia melakukan kesalahan. Tuan rumah menyamakan gedudukannya melalui gol bunuh diri Yanto Basna di menit ke-57. Sementara satu lainnya, Nakon Ratchasima berjetak pada menit ke-63. Eks pemain si Widaya FC itu sukses menebus kesalahannya di menit ke-66. Basna sukses membuat Sukotai kembali unggul lewat golnya. Kemenangan hitamu akhirnya dikunci oleh gol Irvin Harira melalui sundulanya. Bekat hasil itu, Sukotai sukses selalu dikendasi pada titik-titik akhir. Bahkan nama Yanto Basna menjadi man of the match pada laga tersebut. Selain itu, Sukotai naik ke hutan ke-12 dengan koleksi 34 poin. Bagi kalian yang tak mau ketinggalan informasi seputar sepak bola Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. See you, bye-bye!